Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para leaders Yang selalu siap berkeringat Capek Menanjak Mendaki gunung Kembali ketemu dengan saya Saiful Hamdi Naumin Dalam leadership wisdom Segaja saya mengawali Tadi dengan leaders itu Selalu membayangkan Menanjak mendaki gunung Sebagai ikhtiarnya Mencapai puncak karirnya Jangan Anda bayangkan Anda sampai ke atas naik lift Naik eskalator pun jangan Bahkan naik tangga pun tidak Tapi naik gunung Jalan licin Berlumut Berkerlikil Ada tebing Ada jurang Anda bisa tergelincir Anda bisa membentur Dan jangan sampai Anda terjerumus Tapi kalau Anda memang ingin ke puncak Capailah kawah gunung itu Dengan keringat Dan kalau perlu air mata Dengan pengorbanan Mendaki gunung itu adalah gambaran Dari orang yang betul-betul ingin Mencapai karir yang sukses Di akhir perjalanannya Wahai leaders Dalam banyak literatur Dalam banyak literasi Saya membaca Memang leaders yang ingin maju Ingin berkembang Ingin bertumbuh Ingin bertambah Adalah leaders yang selalu dibayangkan Mendaki gunung Mendaki gunung Mendaki bukit Walaupun setelah itu ada lembah Setelah itu ada jurang Setelah itu ada ngarai Kenapa demikian Gunung menginspirasi dia Untuk bekerja keras Bekerja dengan segala perhitungan Bekerja dengan segala kalkulasi rasional Bahwa dia akan bekerja keras Bekerja cerdas Sampai ke puncak Menghindar dari halangan dan rintangan Yang mungkin didapatkan Tapi dia juga harus punya kalkulasi Bahwa ada jurang yang mengangah Ada ngarai yang terbuka lebar Ada lembah Yang menunggu Kalau dia Tergelincir ke sana Kalau ternyata dalam perjalanan Anda Ternyata sedikit saja Anda tergelincir Ini mendewasakan Anda Ini mengatakan kepada Anda Saya tidak siap dengan sepatu gunung Saya tidak siap dengan tongkat Saya tidak siap dengan tenaga Yang saya perhitungkan Sebenarnya saya sudah capek Sudah meliwati Pertengahan bukit Pinggang bukit Sebenarnya saya harus istirahat Dua jam di sana Obsesi mencapai puncak bukit Menginspirasi seorang leader Tapi jurang Yang mengangah lebar Lembah yang menunggu Kedatangan Anda Kalau Anda tergelincir Itu mendewasakan Anda Itu membuat Anda Berhitung lebih hati-hati Membuat Anda mengkalkulasi Dengan sangat tepat Dan Anda memperhitungkan Kondisi alam Cuaca Kondisi badan Anda Amunisi Anda Kalkulasi semua Jangan sampai Kekurangan kalkulasi Anda Ambisi Anda mencapai ke atas Terhalang Puncak bukit Adalah inspirasi Para pemimpin Tapi lembah yang mengangah Itu adalah Sesuatu yang Mendewasakannya Dua-duanya itu yang membuat Anda Menjadi pemimpin Yang mumpuni Demikian dulu Para leaders Setetes Jadikan laut Sekepal Jadikan gunung Alam terkembang Jadikan guru Terima kasih Salam Sukses Mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh